Pemirsa kedatangan pasangan Cagup-Cagup Pramono Anung Ranokarno disambut meriah emak-emak saat menghadiri festival Seribu Nasi Uduk di Cengkaring, Jakarta Barat. Sementara para pendukung Ahok atau Ahokers menggelar deklarasi dukungan bagi Mas Pram dan Bang Duh. Pramono Anung Ranokarno mendapat sambutan antusias dari emak-emak saat hadir di festival Seribu Nasi Uduk di Cengkaring, Jakarta Barat. Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 yang datang saat terpisah ini langsung diserbu warga setelah turun dari mobil pribadi. Tak sedikit dari warga yang bersebut berselaman atau berfoto bersama. Pasangan yang didukung PDIP dan Hanura ini hadir di festival Seribu Nasi Uduk dan mendukung kelestarian makanan khas Betawi ini. Empatnya sini yang dikoordinasi oleh Pak Mbak Hilda, Mbak Epi Jarot maupun Pak Andarmadi yaitu festival Nasi Uduk Seribu Orang. Menurut saya luar biasa dan tadi acaranya cukup baik. Karena saya nggak sempat makan, saya minta dibawain satu, ditaruh di mobil saya. Saya akan makan di mobil. Kesempatan ini Cawakup, Pramono Karno juga berjanji akan menggratiskan moda transportasi umum kepada warga Jakarta sesuai kriteria. Kita akan menggratiskan layanan LRT, MRT, Dres Jakarta, dan Jak Liko. Kita akan gratiskan, tapi ada 15 golongan yang gratis. Sementara pendukung Ahok atau yang akrab dikenal Ahokers mengelar acara deklarasi Ahokers sebagai wujud dukungan terhadap pasangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada 2024. Ahok yang turut adir dalam acara ini mengukapkan dirinya salah satu pendukung Pramono Anung untuk maju sebagai Cagup dan Pilkada mendatang. Para lelawan juga meloncing logo lelawan energi Mas Pram dan Bang Dul sebagai simbol dukungan kepada Cagup-Cawakup nomor urut tiga tersebut. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan.